Ini kronologi warga Sukabumi, Parianto jadi korban pembunuh berantai, dukun pengganda uang, di Banjar Negara. Tanda-tanda Parianto, 53, akan dibunuh oleh selamat toh hari mulai diketahui anaknya saat pertemuan kedua dengan tersangka, gelagat itu disampaikan Parianto melalui pesan WhatsApp kepada anaknya saat sudah berangkat dari Sukabumi. Parianto berangkat sendiri dari Sukabumi tanpa ditemani anaknya. Ia berangkat tujuan menagih janji kepada tersangka ilmu penggandaan uangnya, Kapolres Banjar Negara AKBP Hendri Ulianto, mengungkapkan, sebelum kejadian pada Juli 2022, korban pernah ke Banjar Negara bersama anaknya berangkat dari terminal jalur Sukabumi dengan menaiki bus Rapanjaya jurusan Sukabumi, Wonosobo. Setibanya di pinggir jalan di salah satu daerah di Wonosobo, korban dan anaknya dijemput oleh seorang laki-laki selamat toh hari yang saat ini status tersangka mengajak korban memasuki salah satu ruangan untuk melakukan ritual penggandaan uang, ungkapnya, Senin, 3 April 2023, kemudian, pada 20 Maret 2023, korban berangkat sendirian dari Sukabumi menuju rumah selamat di Banjar Negara dengan mengendarai mobil wuling warna hitam dengan nomor polisi D-1277, saat korban pada hari Rabu 23 Maret 2023. sempat menghubungi anaknya yang berisi memberitahukan posisi keberadaan korban dengan mengirimkan share lokasi saat itu di Desa Balun Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjar Negara, tuturnya, selain itu juga sempat mengirimkan pesan WhatsApp yang isinya, takut ayah mati ini share los pak selamat, dan pesan berisi, ini di rumah selamat. By the way jaga-jaga kalau umur ayah pendek, ucap Hendri menutur percakapan pesan tersebut, lebih lanjut, Parianto menegaskan sebelum meninggal, kepada anaknya, Parianto berpesan bila tidak ada kabar sampai hari Minggu 26 Maret segera untuk menghubungi polisi. Sejak hari Kamis 24 Maret 2023, korban sudah tidak dapat dihubungi dan keluarga tidak mengetahui keberadaan korban, ungkap Hendri, di sisi lain, terungkap dibunuhnya Parianto adanya laporan perkara lain yang merupakan korban tersangka selamat toh hari di Polsek Karangkorbar. Polres Banjar Negara perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan berdasarkan laporan polisi tanggal 31 Maret 2023, pembunuhan terungkap saat petugas Satreskrim Polres Banjar Negara melakukan penangkapan. Terhadap tersangka selamat toh hari pada Minggu, 2 April 2023, setelah dilakukan pemeriksaan untuk pengembangan, tersangka mengakui pernah melakukan pembunuhan terhadap salah seorang pasien penggandaan uang. Laut tersangka mengkui mayatnya dikubur di area hutan Turut Desa Balun Kecamatan Wanayasa, Banjar Negara, Tutur Hendri. Berdasarkan hasil pengembangan dan pengakuan tersangka, Satreskrim Banjar Negara langsung menuju lokasi dan menggali tempat yang ditujukan dikuburnya korban Parianto, setelah dilakukan penggalian sekira pukul 6.45 WIB, ternyata benar ditemukan sesosok mayat laki-laki yang memakai atau mengenakan pakaian kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang warna hijau dan tas berisi identias korban, ungkapnya, selanjutnya tim Satreskrim Polres Banjar Negara melakukan evakuasi terhadap jenazah korban ke RSUD Banjar Negara untuk dilakukan autopsi, setelah itu petugas bersama keluarga korban yang melaporkan kehilangan keluarganya langsung menuju ke RSUD Banjar Negara untuk melihat jenazah dengan maksud memastikannya. Saat melihat apakah benar jenazah tersebut merupakan salah satu anggota keluarganya, dan setelah dilihat oleh pelapor beserta saksi satu ternyata benar bahwa jenazah tersebut merupakan ayah kandungnya bernama Parianto, ungkapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!